oke bro di video hari ini bang ojan ingin menjelaskan perbedaan base room yang kedua penjelasan base cm, shaft dan awsp yang ketiga adalah ciri-ciri room yang base nya awsp ataupun shaft dan yang keempat nya custom room yang terbaik untuk bermain game dan yang kelima nya adalah preketek gak tau lah preketek apa, mendingan langsung aja kita lanjut ke videonya bro cek 1d3, oke balik lagi sama gue nih, bang ojan tukang dagang sekuteng gimana nih bro kabarnya, semoga baik-baik aja ya oke malam-malam kayak gini lagi pada ngapain bro semoga aja tidak peterengkelan di pagar tetangga buat minta sandi wifi oke masih inget kan sama video yang sudah bang ojan serah kemarin perbedaan antara rom gsi dengan custom rom yang biasa kita gunakan masa selupa sama mantan aja inget jadi rom gsi itu adalah sebuah rom yang bisa dipasang di semua device termasuk rom yang universal, masih milik negara jadi seperti janur kuning yang belum melengkung masih bisa dipakai sama pengguna lain maksudnya rom nya bro jadi intinya rom gsi itu adalah sebuah rom yang hanya merubah kerja android nya aja tanpa merubah vendor berbeda lagi dengan custom rom yang biasa kita gunakan ya seperti rom pixel experience, rr, hvok, ax dan masih banyak lagi itu bisa merubah data, sistem dan termasuk vendor tapi kalau misalkan urusan wattlop ya dua-duanya bisa bikin wattlop intinya sih bikin 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 kita mumet dan bang ojan juga sudah menjelaskan performa antara custom rom dan rom gsi jadi rom gsi itu performanya tergantung rom treble yang terpasang di dadar gulung kita kalau misalkan rom treble yang terpasang adalah rom stock ya performa rom gsi itu tidak semaksimal custom rom yang biasa kita temukan di duniawi ya maksudnya di google oke sekarang bang ojan ingin membahas tentang base custom rom yang sudah beredar di duniawi ya maksudnya di google bro buat kalian yang masih belum paham dengan base custom rom yang pertama adalah rom stock dan yang keduanya adalah rom base land egg os yang ketiganya adalah rom yang base nya osp dan yang keempatnya adalah rom yang base nya soft oke kita ikinkimbring dulu untuk rom yang pertama adalah rom stock ini perlu dijelasin sedetail mungkin ya bro jadi rom stock itu adalah rom original atau rom bawaan dari pabrik belum dimodifikasi sama sekali untuk tampilannya biasa saja dan untuk performanya juga biasa saja jadi biasa-biasa saja bro sudah seperti soang oke untuk rom yang kedua adalah rom awsp kepanjangannya adalah android open source project jadi rom awsp itu adalah sebuah custom rom dasar yang dikeluarkan atau diihik oleh pihak google tapi belum dimodifikasi hanya dikurangi apk nya saja bro jadi intinya rom stock dan rom awsp itu hampir tidak ada bedanya perbedaannya kalau misalkan rom stock itu bawaan dari pabrik kalau misalkan awsp itu adalah rom yang sudah dimodifikasi termasuk versi android nya oke untuk yang selanjutnya adalah base land egg nah land egg os ini sejenis rom yang open source maksudnya bagaimana bang maksudnya rom yang paling bebas dimodifikasi karena rom base land egg ini memang diciptakan untuk dimodifikasi aplikasi di dalam rom ini sangat sedikit sekali malahan terbilang koret buat kalian yang demen banget buat ngorek bisa pakai rom ini bro oke untuk yang selanjutnya adalah base shaft ini nih favoritnya bang ojan shaft itu singkatan dari kode aurora forum sebuah forum yang berisikan penghuni yang jago dalam modifikasi makanya kan tidak aneh lagi kalau misalkan rom keluaran dari forum shaft ini performanya jangan ditanya lagi bro nah karena forum ini didukung oleh vendor yang bernama qualcomm jadi tidak aneh lagi rom keluaran dari forum shaft ini rata-rata dari chipset snapdragon itu alasannya kan kenapa smartphone android yang menggunakan prosesor qualcomm atau snapdragon memiliki lebih banyak varian rom kernel dibandingkan smartphone android yang menggunakan prosesor mediatek oke sekarang bang ojan mau contohkan base di setiap rom untuk rom stock ya contohnya miui bukan imu kalau misalkan imu itu kebalik kalau misalkan untuk base osp kalian bisa menggunakan evolution x vipr bisa menggunakan rr hvok dan masih banyak lagi kalau misalkan untuk base osp kalau misalkan lain egg os kalian bisa menggunakan cianogen mode ataupun lain egg os bisa juga menggunakan rom pacman kalau tidak salah kalau misalkan untuk base shaft kalian bisa menggunakan pixel experience atau kalian juga bisa menggunakan rom yang bernama reload os kalian bisa temukan rom tersebut di mbah jadi kesimpulannya jika kalian of records yang mau merasakan beberapa fitur terbaru dari versi android pilihlah custom rom yang dibuat berdasarkan osp sedangkan jika kalian mau merasakan performa yang optimal dari device yang kalian punya pilihlah custom rom yang dibuat berdasarkan shaft walaupun shaft memang tidak begitu signifikan tidak begitu terdengar tapi untuk performa bisa naik antara 5-10% lebih cepat dibandingkan custom rom yang lain contohnya custom rom osp oke disini juga bang ojan mau kasih contoh ke kalian bagaimana caranya mencari custom rom kalau misalkan kita langsung mencarinya di mbah kita buka dulu aplikasi chrome nya dan kita buka situs hda kita pilih pilih aja seperti kita memilih janda ya bro kita cari custom rom disini ada evolution x versi 5.4 kita gulir aja ke bawah kemudian kita lihat di bagian tentang rom nya kalian bisa perhatikan disitu ada tulisan osp jadi itu artinya custom rom evolution x versi 5.4 ini adalah jenisnya custom rom osp sekarang kita cari lagi yang lain kita kembali dulu disini bang ojan sudah menemukan rom kapok nah buat kalian pengguna rom kapok siapa tau ada yang penasaran rom yang kalian gunakan itu base nya apa kita lihat di bagian tentang rom kita bisa melihat disini base on osp artinya rom kapok itu adalah rom base osp sama seperti rr nah kalau misalkan untuk basis soft itu beda lagi bro ada ciri ciri tersendiri kalau misalkan kita lihat di dalam judul rom nya juga sudah ada tulisan soft artinya rom tersebut memang sudah basis soft dan kalau misalkan kita lihat di bagian tentang rom nya sudah tertulis bahwa pixel experience adalah rom yang basis nya soft tapi gak hanya rom pixel experience aja bro reload os juga itu termasuk basis soft oke jadi seperti itu bro cara membedakan basis rom di dalam custom rom ataupun di dalam stock rom jadi intinya rom yang memang benar-benar bagus banget untuk bermain game dan performa nya mantap bang ojan saranin kalian menggunakan rom soft dan yang kedua kalian bisa menggunakan rom yang basis nya lanex tapi kalau misalkan semuanya gak ada kalian bisa menggunakan rom yang basis nya osp tapi kalau misalkan osp aja gak ada ya cara satu-satunya kalian harus menggunakan rom stock atau bawaan pabrik memang enak juga ya bro ya bosan oke sepertinya bang ojan nya harus pamit semoga aja kalian memet dan kalian muriang melihat video bang ojan jangan lupa bro like dan subscribe nya bang ojan harus pamit sampai ketemu di video selanjutnya bro thank you terima kasih selamat menikmati bye web pc